Kehidupan yang leks makin bermakna sejak kehadiran Zainab Alexander pada tanggal 22 Desember tahun lalu. Perhatiannya tercura penuh pada buah cintanya dengan Eriska Nakesha ini. Rapper berdarah Batak Ambon ini tak ingin kehilangan momen-momen penting pada pertumbuhan Zainab yang mengemaskan. Udah mulai coba nahan kepalanya sendiri kalau tengkurep. Jadi dia lawan-lawan gitu lucu banget. Sama tadi jam 5 pagi sih lucu banget. Dari tadi dia dari jam 1 pagi, karena aku begadang ya, yang begadang aku jagain. Dia tidur di dadaku tuh, aku nonton dua film. Jadi jam 5 tuh dia kebangun, aus. Dia nyari-nyari susu ke dadaku lucu banget. Aku sih sama sekali gak takut megang anak. Cuman mandiin belum. Baru pengen belajar dalam waktu dekat. Mandiin dia sih belum. Cuman kayak waktu pertama kali punya ponakan anak, aku pertama kali gendong bayi tuh kata mamaku memang udah bisa gendong bayi. Makanya waktu anak aku lahir juga aku gendong anakku satu tangan. Ya memang aku bisa gendong anak. Yang leks beruntung dengan kebiasaan yang jarang keluar rumah. Kalaupun harus keluar rumah pun bisa dihitung dengan jari. Dengan begitu, rapper berusia 27 tahun ini bisa leluasa mempersiapkan untuk kebutuhan masa depan sang buah hati. Kalau dari aku pribadi sih prepare-nya ya satu. Aku memang prepare. Aku punya target lah ya dalam hidup ini. Masa aku nabung tuh tiga tahun dari sekarang. Dalam artian aku pengen bangun usaha semuanya supaya bisa autopilot. Dan nanti ketika dia umur tiga tahun aku bisa lebih banyak di rumah gitu loh. Si Zee ini dia udah di end sebelum lahir aja dia udah banyak job endorse-nya gitu ya. Maksudnya tapi anak itu kan belum bisa ngerasain berbentuk barang, barang-barang yang kita perlu juga kayak stroller segala macem misalnya. Dan angkanya juga lumayan. Dan kedepannya kalau memang itu bisa buat rejeki buat dia kenapa enggak? Pasti kita akan buat dan uangnya akan full ke dia. Sejak kelahiran putri ketiganya delapan tahun lalu, tiga bulan ke depan pasangan Indra Brasko dan Mona Ratuliu kembali akan menimang momongan. Saat ini usia kandungan Mona memasuki bulan ke-6. Selain perubahan aktivitas Mona, Indra sengaja menyembunyikan jenis kelamin bayi yang tengah dikandung oleh Mona. Perubahannya yang pasti ya pasti lebih slowly terus udah gitu sekarang dia lebih ini sih kalau makan agak bingung mikir. Pokoknya dia kalau mikir dia selalu pusing, selalu mual gitu. Jadi itu sih perubahan-perubahannya sama yang pasti baju-baju, apa namanya kayak kostum untuk keluar gitu dia udah agak-agak males kalau enggak terlalu penting dia enggak mau keluar. Kehadiran belanja online memang sangat memudahkan kita dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Meskipun mikir tidak dapat dipungkiri jika pengalaman belanja offline masih tetap dibutuhkan bagi sebagian orang. Untuk itu Tokopedia mengadakan sebuah pameran dengan konsep one-stop shopping experience bertajuk Tokopedia Fair, Ex-Bright Story Fair, Ex-Parent Story Fair di AISBSD, Tangerang pada 6 hingga 9 Februari 2020. Jadi ini adalah acara pertama untuk Bright Story, Parent Story, dan Tokopedia. Kamu mengharapkan acara ini dapat menjadi one-stop inkreative shopping buat semuanya dan pengalaman belanja yang baru. Jadi kami memudahkan untuk 3 stages of life ini, di mana kita bisa seluruh keluarga bisa diajak ke sini weekend ini untuk berbelanja, untuk perencanaan pernikahan, dan juga untuk menjadi anggota member Parent Story untuk anak-anaknya. Apalagi ini Parent Story kan dia ada kayak kids friendly-nya jadi akan lebih gampang juga dan bisa sambil main-main juga. Karena kan kalau pagi-pagi kalau anak aku udah 2 tahun jadi dia udah ada kegiatan kayak sekolah gitu. Nah kita kayak awards-nya itu kayak kita ajak main setelah dia tidur siang. Ya karena kan kalau di mall-mall di Jakarta itu rata-rata playground itu cuma sedikit dan anak-anaknya pun nggak begitu banyak. Dan kebanyakan anak-anak di playground itu yang rata-rata umurnya 8 tahun ke atas. Yang maksudnya biru itu umurnya masih 2 tahun dan agak sulit untuk bersosialisasi sama umur 8 tahun. Nah sedangkan kalau aku ikut fair-fair kayak gini banyak ibu-ibu yang merasakan kecemasan kayak aku yang datang dan akhirnya kita jadi satu kelas bareng kayak gitu. Di apa, bazar-bazar kayak gini terutama Parent Story. Hari Rabu kemarin Iqbal Ramadan turun secara mendadak di stasiun kereta api Pasar Minggu baru saat sedang promo film Milea Suara Dari Dilan. Iqbal mengaku sudah mengganggu kenyamanan penumpang KRL komuter lain yang dinaikinya. Apalagi kelahiran Surabaya, Jawa Timur berusia 20 tahun ini tak mendapat perlindungan dari pihak keamanan. Namun nyatanya keadaan yang terjadi justru sebaliknya. Iqbal malah mendapat pengamanan khusus dari 6 pengawalnya. Iqbal yang dijadwalkan menuju stasiun Bogor secara sepihak memutuskan meninggalkan kereta pada jam padat penumpang. Namun lagi-lagi kegiatan tersebut sebenarnya dilakukan pada pukul 15 yang bukan waktu crowded penumpang.